Kita menuju ke informasi yang terakhir, Tribuners, untuk Anda yang ingin menjajal wisata ekstrim dan penguji adrenalin bisa berkunjung ke Guji River Tubing, Tegal, Jawa Tengah. Guji River Tubing adalah wisata arung jeram atau rafting yang jalurnya ini memanfaatkan aliran Sungai Gung. Tak perlu khawatir menjajal hal ini, lantaran memang para pemandu tetap ikut mendampingi dan memastikan semua perlengkapan sudah terpakai oleh para peserta. Selain menawarkan wisata adrenalin, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan indah khas pegunungan dan suara gemercik air aliran Sungai Gung. Seperti apa keseruannya sudah ada rekan kami Desta dari Tribun Jateng. Halo selamat sore rekan Desta. Baik, rekan Desta bisa Anda informasikan terkait dengan kelebihan dari wisata Guji River Tubing di Tegal ini seperti apa? Oke, saat yang berkutung ke rekan Desta Guji Tegal, jangan lupa untuk mencoba wisata yang memasuk adrenalin yaitu Guji River Tubing. Ataupun wisata ekstrim yang cukup menantang sama seperti pada arung jeram pada umumnya. Ataupun kelebihan yang diwiliki oleh wisata yang sudah ditukar sejak tahun 2016 lalu ini yaitu seperti jalur yang cukup ekstrim karena memiliki 33 burang. Bahkan ada satu titik yang ketinggiannya sendiri mencapai 1,5 meter. Ataupun untuk lokasinya sendiri yang berada di alian pegunungan, maka pengunjung juga akan dimasakkan dengan pemandangan atas pegunungan dan juga udara yang cukup. Mantara itu untuk jalur arung jeramnya sendiri memang tidak terlalu panjang yaitu hanya sekitar 1,5 kilometer. Jalurnya sendiri memanfaatkan dari aliran penghitung dengan air yang seputar. Baik Rekan Desta, lalu ini merupakan salah satu memang sesuatu yang ekstrim begitu ya. Terkait dengan hal itu apakah ada jaminan keamanan ataupun perlengkapan dari yang disediakan di sana begitu Rekan Desta? Oke. Seperti wisata arung jeram pada umumnya, maka sebelum melakukan aktivitas arung jeram ini, maka para peserta akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelahnya sudah melakukan pemanasan, peserta akan diarahkan ke lokasi yaitu memang harus jalan kaki dulu namun tidak terlalu jauh. Setelah sampai pada detik lokasi, maka para peserta ini diarahkan untuk memakai pengaman seperti pelampung, helm, dan juga dibagikan satu orang, satu perahu yang terbuat dari bagian ban bekas ban dalam. Padahal pun untuk para pemandu sendiri juga selalu ikut dengan dan menampiliki para peserta sehingga benar-benar dipastikan aman dan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka para pemandu ini akan sikap untuk membantu para peserta ini. Baik Rekan Desta, lalu ketika Anda menyambangi tempat ini, untuk harga tiket dan juga waktu operasionalnya ini seperti apa Rekan Desta? Oke, untuk operasional sendiri atau biaya sendiri itu terdapat dua pilihan yaitu untuk biaya perorangan dan juga paket. Untuk perorangan sendiri harga mulai Rp30.000 per orang, sedangkan untuk paket yang di dalamnya sudah termasuk adung jelam, mendapat makan dan juga renang, itu mulai harga Rp90.000 sampai Rp150.000 per orang. Sementara untuk operasional busi river tubing ini sebetulnya buka hanya saat weekend atau waktu dan minggu, namun hari biasa tetap bisa buka, namun harus ada yang bikin atau by order, sehingga ketika tidak ada yang bikin, maka saat dikidai atau hari biasa, maka busi river tubing ini tidak buka atau tidak beroperasi. Terima kasih. Baik Rekan Desta, terima kasih.